Demi nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin Ibu Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin Minggu ini adalah minggu yang terakhir, minggu yang keempat dalam masa Advent yang sering kita kenal dengan masa persiapan hari Raya Natal Dalam Injil tadi, kita mendengar kata-kata demikian Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamai dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Tekanan yang menjadi renungan kita pada minggu terakhir ini adalah Immanuel Tuhan menyertai kita Ibu Bapak, Saudari-saudara yang berkasih Saya rasa kita semua dalam hidup ini Pasti pernah mengalami kesulitan Kekecewaan Kemarahan Keputusasaan Bahkan tidak tahu apa yang dibuat Dalam macam-macam persiwa hidup yang kita alami Mungkin gagal dalam usaha Mungkin anggota keluarga kita yang sakit dan tidak mungkin disembuhkan Mungkin kita mengalami salah satu orang yang dicintai Kita dipanggil Tuhan meninggal dunia Dalam situasi seperti itu Kadangkala kita merasa Kita mengeluh Di mana Tuhan Ketika saya harus berhadapan dengan kesulitan-kesulitan tersebut Gereja menekankan Bahwa Immanuel akan lahir Artinya Tuhan tidak pernah meninggal keinggaan dalam hidup kita Nyatanya kita manusia berdosa ini pun Masih diingat oleh Tuhan Oleh karena itu Dia mengutus putaran yang tunggal ke dunia ini Ibu Bapak Saudari-saudara yang terkasih Ada suatu pengalaman sederhana Bagi seorang yang sangat saleh Tetapi dalam hidupnya Dia sangat kecewa Karena merasa ditinggalkan Tuhan Suatu malam dia bermimpi Dia bermimpi Berjalan bersama-sama dengan Tuhan Di pinggir laut Kita ketahui kalau ada dua orang Berjalan di pinggir laut Maka ada dua tapak kaki yang kelihatan Setelah dia selesai berjalan Dia sadar Dan dia pergi ke pantai laut Ternyata dia menemukan Ada dua pasang tapak Tapi kadang-kadang hanya satu pasang tapak Lalu dia bertanya kepada Tuhan Tuhan Kenapa Hanya saya temukan Dua tapak Dua pasang tapak Tapi kemudian Hanya satu pasang tapak Apakah Tuhan sudah meninggalkan saya? Lalu Tuhan menjawab Bapak Walaupun seringkali Kita merasa ditinggalkan Immanuel Tuhan bersama kita Mari kita renungkan hal ini Mari kita yakinkan diri Bahwa dalam situasi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Ibu Bapak Setelah dari saudara yang terkasih Sebentar lagi kita akan meraihkan hari raya Natal Tuhan hadir ke dunia Untuk menyelamatkan kita Dan akhir kata Saya mengajak kita semua Agar Berani mengakui Dan meyakinkan diri kita Bahwa Tuhan itu adalah Immanuel Tuhan bersama kita Dan tidak pernah meninggalkan kita Walaupun Kita mengelangi kekiringan Kesulitan hidup Yang kadangkala Tak mampu kita pikul Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan Amin Terima kasih telah menonton